Indonesia menjadi kawasan yang berpotensi terpapar virus corona Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Indonesia membuat rekor baru jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi dalam satu hari Lombang PHK mulai terjadi Masyarakat sangat susah sekali mencari pekerjaan Menjadi ada COVID-19 kerja di sawit aku jadi kena pengurangan Sebelum adanya virus corona, saya dulunya bekerja sebagai buruh pabrik Program padat karya tuna ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran Dan ini harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin Pada pengangguran, pada yang setengah menganggur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dari total anggaran tahun 2020 Sebesar 120 triliun telah direalokasi dan direfocusing programnya Kemudian kita ingin melaksanakan mempercepat padat karya tunai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 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 Penghasilan kami, keluarga, di tahun berikutnya bisa berlanjut terus. Program padat karya dari pemerintah ini saya sangat berterima kasih karena sangat membantu kebutuhan keluarga saya. Kita bisa bekerja, kita bisa menikmati, kita bisa bekerja, kita bisa bekerja, kita bisa bekerja, kita bisa bekerja.